Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat bu Bu Hujan ya di rumahnya Jakarta Hujan bu Hujan Masih air bu Hujan Masih air ya Bisa pada hujan Oke Bisa sambil nyimakannya Sebagian besar udah di rumah kali ya Iya udah Di rumah emang Kerja dari rumah Enakan kerja dari rumah Atau dari kantor Ya sebenernya mau di kantor Kalau di rumah Gak ada pilihan wifi Jadi pake tethering Pake tethering Iya bu tethering hp Ya Allah Hujan aman Emang gak masang itu Wifi gitu gak masang Enggak bu Belum kepikiran Udah mau selesai kali ya Pandeminya ya Insya Allah Udah-udah Amin Selesai Kalau untuk Udah sendiri sih Baru semester Depan ya Ratap muka Bulan September Insya Allah Jadi masih lama Ini September atau Maret Kenapa? Online aja bu Online aja Malah akan online Semester 7 bu Semester 7 ya Selama ya Semester 7 Kamu Tapi sempat kuliah Online sempat ya Semester 1 doang Satu semester bu Satu semester doang Satu semester Ya lu kesian alamat Kalau semester 2 udah pandemi Lulus-lulus sarjana Semester 1 Ketemu di semester 7 berarti ya Iya masuk-masuk sarjana bu Berarti enggak Enggak pernah ketemu praktek Pernah ketemu praktek Enggak Eksensi enggak pernah Pak EMA Enggak pernah praktek Oh eksensi enggak pernah Alhamdulillah Enggak pernah praktek Alhamdulillah Langsung di tempat kerja ya Prakteknya Beliau lah bu Tapi lepah bayar mulu Tapi segitu nih Indra udah paling murah ya Banyakan yang lain Iya enggak Sempat survive Ke tempat lain enggak Iya bu Iya Masuk murah Tapi kan gini Murah Murah banget ya Masuk termasuk murah Oke kita mulai ya Pertemuan kali ini Yaitu Pendugaan parameter Ya siap ya Selama ini Kalian rangkum kan ya Lagi dikicil bu Dikit-dikit bu Iya soalnya nanti di akhir Minta Jadi jangan sampai Kesan tugasnya banyak Padahal kalau dirangkum Setiap pekan Jadi Enggak berat Oke pendugaan Parameter Pendugaan itu sendiri adalah Proses yang menggunakan Sample statistik Untuk menduga Atau menaksir Hubungan Parameter populasi Yang tidak diketahui Jadi penduga adalah Suatu statistik Yang digunakan Untuk menduga Suatu parameter Sedangkan estimasi Adalah pengukuran Terhadap nilai Parameter Atau populasi Dari data sample Yang diketahui Namanya penduga Jadi dugaannya Sedangkan estimasi Adalah pengukuran Terhadap Nilai parameternya Secara umum Parameter Diberi lambang Teta Wih Jin bu Nih saya Materinya gak kebuka ya Yang lain Gak buka gak? Gak kebuka bu Jangan kebuka Enggak bu Enggak bu Enggak Enggak Kok gitu sebentar Sudah kebuka bu Sudah 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 Ya Ya kalau putus Nyambung Ya Ya harap malu Tinggal masuk lagi Gitu ya Mungkin karena Sinyal ya Iya bu Terima kasih ya bu Ya Secara umum Parameter Diberi lambang Teta Dan penduga Diberi lambang Teta Topi Untuk lebih jelasnya Ini ada ya Kalau Di parameter itu Rata-rata Lambangnya Mu Kalau Di penduga Lambangnya X bar Dan lain sebagainya Ini saya dilihat ya Kemudian Kemudian Jadi Seorang peneliti Ya Itu Seperti kemarin Sudah ibu jelaskan Kalau mengambil Populasi seluruhnya Memakan 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 Biaya Dan lain sebagainya Oleh karena itu Perlu dah Diambil Sample Yang merupakan Perwakilan Dari Populasi Yang nanti Akan diambil Nilai Tengah Dan Variance Ciri Ciri-ciri pendugaan Yang baik Yang pertama Dia tidak bias Jadi Nilai penduga Sama dengan Nilai yang Duganya Jadi jangan sampai Terlalu jauh Misalnya Dugaan Apa Misalnya Misalnya kan Kayak kemarin Ketika Apa namanya Covid ini Ada Di awal-awal Itu kan ada Berakhirnya pandemi Semua universitas Mengeluarkan ya Ahli-ahlinya itu Mengeluarkan Berakhir Oh itu bulan apa ya Bulan Maret ya Katanya berakhir Bulan Juni Juli gitu Tapi ternyata Di dua tahun Setelahnya itu kan Artinya dia Pendugaannya itu Jauh Tapi kemarin Juga ada dugaan Bahwa Sebelum Lonjakan kemarin Itu Aku sudah dengar Kebetulan dari Temennya orang Kesehatan Dia bilang Mbak Di UI itu Sudah ada dugaan Nanti di Awal Agustus Kalau gak salah Awal Agustus Itu akan ada Redakan Apa namanya Covid Ternyata kan Redakannya itu Sudah dimulai Dari akhir Juli Kalau gak salah Nah itu kan Tidak terlalu jauh Dugaan dengan Yang sebenarnya Itu kan Tidak terlalu jauh Itu yang dinamakan Pendugaan yang baik Yang tidak Terlalu bias Kemudian Efisien Tandanya efisien Adalah penduga Memiliki varian Kecil Jadi semakin kecil Varian Dia berarti Semakin baik Kemudian konsisten Jika ukuran sampel Bertambah Maka penduga Akan mendekati Parameter Akan mendekati Populasi Sesungguhnya Kemudian Jika ukuran sampel Bertambah Tidak berhingga Maka distribusi sampel Penduga Akan mengecil Menjadi Tegak lurus Di atas Parameter yang Sebenarnya Dengan Probabilitas Sama dengan Satu Nah Jenis-jenis Pendugaan itu sendiri Ada pendugaan Titik Dan ada Pendugaan Interval Hari ini kita akan Belajar tentang Pendugaan Interval Pendugaan yang Mempunyai Dua nilai Sebagai Pembatas Atau Daerah batasan Kemudian digunakan Tingkat keyakinan Terhadap Daerah Yang nilai Sebenarnya Atau Parameter Akan berada Jadi misalnya Dugaan Misalnya dari Latihan-latihan Udah ketahuan nih Misalnya Kira-kira nilai Statistik Kelas Y5E Itu berapa Nah Kalau pendugaan Interval Dia pakai Dua Batas Jadi misalnya Kira-kira nilai Statistik UAP Kelas Y5E Berarti Karena pakai Interval Berarti Kira-kira Antara 50 sampai 90 Nah itu Namanya Interval Ada Dua batas 80 sampai 90 Nah kemudian Ada Yang disebut Dengan Koeficien Kepercayaan Yaitu Nilainya Satu Dikurang Alpha Ini adalah Tingkat Error Dimana Di setiap Penelitian Tidak mungkin Hampir Tidak mungkin 100% Benar Pasti ada Tingkat Errornya Jadi kalau misalnya Errornya Satu persen Berarti Koeficien Kepercayaannya Adalah 99% Atau 0,99 Dan Seterusnya Nah Hari ini Kita akan belajar Tentang Ada tiga Pendugaan Rata-rata Pendugaan Proporsi Dan Pendugaan Varian Untuk Pendugaan Interpar Rata-rata Sample Besar Maksudnya Sample Besar Adalah Di atas Sama Dengan 30 Kemudian Untuk Populasi Tidak Terbatas Atau Populasi Terbatas Yang pengambilan Sample Dengan Pengembalian Dan Diketahui N Per N Maksudnya Sample Dibandingkan Populasinya Itu kurang dari 5% Jadi kalau Misalnya Populasinya 100 Diambil Sample N 10 Itu berarti Sample Nya berapa Persen 10 10% Nah 10% Nah kalau Ini Kurang Dari 5% Kalau Kurang Dari 5% Berarti Dia Pakai Z Jadi Xbar Xbar Ini adalah Rata-rata Dikurang Z Nanti kita Lihat Cara Membaca Kurvanya Z Alpha Per 2 Tadi Errornya Dibagi 2 Dikali Ini Standar Deviasinya Dibagi Akar Dari Jumlah Sample Kurang Dari Ini Adalah Mu Nya Nilai Rata-ratanya Ini Lebih Dari Kurang Dari Jadi Dia Mengapit Jadi Nanti Nilai Rata-ratanya Itu Mengapit 2 Yang Sebelah Kiri Itu Dikurang Yang Sebelah Kanan Ditambah Rumusnya Sama Kanan Dan Kiri Hanya Yang Sebelah Kiri Minus Yang Sebelah Kanan Plus Nah Ini Juga Didapat Dua Batas Kepercayaan Disini Jadi Alpanya Dibagi Dua Karena Dia Pakai Dua Pihak Jadi Alpanya Dibagi Dua Contohnya Gini Rata-rata IP Sample Acak 36 Mahasiswa Berarti Kalau 36 Itu Besar Atau Kecil Besar Sample Besar Ya Karena Di Atas 30 Rata-ratanya 2,6 Hitung Selang Kepercayaannya 95% Berarti Errornya Berapa Kalau 5% Errornya 5% 5% Dan 99% Jadi Disuruh Hitung Dua Interpal Dengan Yang pertama Selang Kepercayaannya 95% Dan Yang kedua Selang Kepercayaannya 99% Untuk Rata-rata IP Semua Mahasiswa S1 Anggap Bahwa Standar Depiasi Populasinya 0,3 Nah Karena Dia Sample Besar Maka Dia Pakai Z Ya Tadi Rata-ratanya 2,6 Maka Disini 2,6 Ya Ini 2,6 Ini 2,6 Gitu ya Rata-ratanya Kemudian Ini Apanya nih 0,3 0,3 0,3 Apa Standar Deviasi Standar Deviasi Jadi kanan Kiri Sama 0,3 0,3 Dibagi Akar Dari Populasi Jumlah 36 Populasi Apa Sample Populasi Sample Populasi Atau Sample Sample Populasi Nggak diketahui Ada berapa Hanya Sample Diambil 36 Jadi kanan Kiri Sama Nah Sekarang 1,96 Ini Dari Mana 1,96 Kamu Lihat Di tabel Yang Ibu Share Tadi Ada Berarti Tingkat Tingkat Errornya Berapa 1% Tingkat Errornya Berapa 5 Yang 99 Ini yang 95 5% 5% 5% Itu Berarti 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Dibagi Dibagi Berapa 0,05 0,05 0,05 0,05 Dibagi 2 Jadi 0,025 0,025 Kemudian Kemudian Sebentar ya 95% 0,05 0,05 0,05 Dikurang 0,025 0,025 0,025 Hasilnya 0,075 0,475 0,025 0,075 0,025 Itu letaknya Ada di berapa Itu ada di stabilo Warna Orange 0,075 0,025 Benar Itu Kan biasanya kita 1,96 Luasnya berapa Nah Kalau sekarang Luasnya sudah diketahui 0,025 0,075 0,075 0,075 0,075 Letaknya ada di angka berapa Di sebelah kirinya 1,96 Ya Ya Bu Di atasnya 0,06 Ya yang kiri 1,9 Di atasnya 0,06 Ya Jadi kalau digabungin 1,96 1,96 Ngerti ya Asalnya dari mana Ulang 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 Oke Ulang Karena ini Tingkat kepercayaannya 95% Berarti errornya 5% Benar Benar ya Benar Error 5% Nah kalau errornya 5% Kemudian Dibagi 2 Jadinya berapa 5% 0,025 0,025 0,025 Ya Berarti disininya kan 0,025 ya Iya Nah di Ini Di Kurpa ini kan 1 ya Iya gak Iya Kurpa ini kan 1 Nah kalau dibagi 2 Berapa kemarin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,475 0,475 Letaknya Di Tabel Z Itu ada Di 1,96 Ya Oh iya bu Benar ya Ya gitu caranya ya Iya bu Iya iya Jadi gini Jadi kiri dan kanan sama Hanya tadi Kirinya di Minus Kanan Plus Hasilnya IP Mahasiswa Yang rata-ratanya 2,6 Dengan tingkat Kepercayaan 95% Itu dia Letaknya Antara 2,5 Sampai 2,7 Jadi Dapat dipercaya Sebanyak 95% Bahwa IP 99% Berarti Errornya Berapa 1% Berapa 1% 1% 1% 1% Itu berarti 0,01 0,01 Dibagi 2 0,005 0,005 0,005 0,05 5 Dikurang 0,005 0,05 Dikurang 0,005 0,495 0,495 0,495 0,495 Nah kita lihat 0,495 Yang pas Nggak ada Itu yang Garisnya Bang Genta 0,495 Pas Nggak ada Adanya 0,4949 sama 0,4951. Benar? Jadi kan di antara dua nilai ini kan? Jadi diambilnya nilainya adalah 2,5 ini antara 7 dan 8. Berarti 2,575. Berarti enggak kenapa 2,575? Paham, Bu. Paham. Paham ya. Karena tadi nilainya antara 7 dan 8. 70 dan 80 kan nilainya 75. Nah selebihnya sama yang tadi. Hanya ketika kita merubah tingkat kepercayaannya dari 95 ke 99 otomatis intervalnya pun akan berubah menjadi 2,47 sampai dengan 2,73. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah kemudian itu tadi pendugaan rata-rata. Nah kalau tadi kan populasinya tidak terbatas. Sekarang kalau populasinya terbatas atau pengambilan sampelnya itu lebih dari 5 persen. Tadi misalnya 10 persen. Maka hampir sama hanya dia pakai nilai koreksi seperti ini. Tambahin populas kayak gini. Jadi nanti kamu kalau lihat soalnya dia di atas 5 persen berarti pakai nilai koreksi kayak gini. Emang yang tadi berapa persen, Bu? Tadi tidak diketahui jumlah populasinya. Sehingga kita ambil saja dia populasi tidak terbatas. Karena dia di atas 30, dia 36. Akhirnya dipakai populasi tidak terbatas. Kalau yang ini populasi terbatas, itu jika dia pengambilan sampelnya di atas 5 persen. Nah jadi pakai nilai koreksinya yaitu akar jumlah populasi dikurangi jumlah sampel per jumlah populasi dikurang 1. Nah untuk sampel yang kecil, tadi kalau sampel yang besar pakai Z. Kalau sampel yang kecil itu pakai P. Jadi makanya tadi Ibu Sher ada kurva Z, ada kurva T. Tabel T. Pakai tabel T. Kemudian di sini ada standar deviasinya. Kalau belum diketahui, kalau tadi kan sudah diketahui langsung. Standar deviasi 0,3. Kalau diketahui gini enak. Tapi ada kalanya soal tidak diketahui standar deviasinya, maka kita perlu menunggu terlebih dahulu standar deviasinya yaitu akar dari sigma X kuadrat, sigma ini adalah jumlah, dibagi n-1 dikurangi, sigma X yang dikuadratkan dibagi n kali n-1. Sekarang ilustrasi kedua ya. Sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis kain. Diambil secara acak 36 piskain. Apa itu 36 piskain? Sample. Sample. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piskain adalah 15 menit. Apa itu 15 menit? Istimasi rata-rata. Rata-rata. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, 3 menitnya adalah? Standar deviasi. Standar deviasi. Tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat confidence 95%. Ini estimasi interval dari apa? Dari waktu atau dari jumlah kain? Dari waktu, Bu. Dari waktu untuk memproduksi satu piskain. Satu piskain. Oke, coba. Bisa nggak dikerjain? Sudah tahu ya tadi rumusnya. Kalau tingkat kepercayaannya 95% nggak perlu nyari lagi sebenarnya. Sama. 1,96. Coba kamu masukin. Rata-ratanya tadi berapa? Yang kain? 15. 15. Ininya udah ada. 1,96. Sandar deviasinya berapa tadi? 3 menit. 3. Sandar deviasi 3 menit. Jumlah itunya? Sample-nya? Berapa tadi? 36. Jumlah sampelnya 36. Coba hitung berapa hasilnya? Sama nih. Tinggal ininya aja di depannya. 15. Jawaban dapat berapa yang terpaling. . Ada yang dapat? Eki udah dapet, Eki? Belum, Bu. Dapet, Ki? Dapet, Ki? Ada yang udah dapet? Ari, udah? Belum, Bu. Baru ngambil buku. Baru ngambil buku? Iya. Baru ngambil buku. Baru ngambil buku. Terima kasih. Terima kasih. Belum. Yang sudah? Sabila? Sabila sudah? Sabila kemana nih orangnya? Sabila kemana nih? Adekurniawan? 14,02 sampai 15,98, Bu. Adek ya, itu yang jawab ya? Ari, Bu. Oh, Ari yang gak ada. 14? 0,02 sampai 15,98. Iya. Itu ya caranya ya? Gerti ya? Ya. Jadi ya paling gak nilai tabelnya kalau 95% udah ada, gak perlu mencari lagi. Tapi kamu tahu cara nyarinya dari mana. Gitu. Oke, itu tadi pendugaan interval untuk proporsi. Yang kedua adalah pendugaan interval untuk rata-rata. Sekarang adalah pendugaan interval untuk proporsi. Prinsipnya sama aja ya, hanya tadi sama ya untuk populasi yang tidak terbatas, dia juga pakai nilai koreksi. Untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dipakai koreksi sama. Tapi nilai ininya dia proporsi dikurang Z alpha per 2 dikali akar dari proporsi dikali 1 min P per N. Sama di kiri tanda minus, di kanan tanda plus. Kemudian kalau untuk populasi terbatasnya dia pakai nilai koreksi tadi. Dan untuk sampel yang kecil, seperti halnya tadi pada rata-rata, dia juga pakai T. Berarti pakai tabel T. Contoh. Survei terhadap 25 calon pemilih menunjukkan bahwa 80% orang itu akan memilih Bill Clinton. 80% ini apa? Kalau di rumus ini 80% itu apa? Atau P, Z, atau alpha? Apa N? Z. Z. Z ini dapatnya dari apa? Z, T itu dapatnya dari apa? Dari tabel ya, tabel Z, tabel T. Berarti 80% itu apa? Z, P, atau N? 80%? 80%? P. P. Kemudian 25? N. 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 Sample apa populasi? 25%? Sample. Sample. Kalau sampel N besar atau N kecil? N kecil. N kecil. Kita masukkan. Tadi ini sebagai P, 0,8. Dikurangi. Nah, di sini ada alpha. Di sini pakai T. Kenapa pakai T? Karena? Sample. Sample di bawah 30. Kecil. Di bawah 30. Makanya pakai T. 25 itu di bawah 30, makanya pakai T. Nah, tadi 95% berarti kan errornya 5%. 5% dibagi 2, 2,5%. 2,5% berarti 0,025. 0,025 berarti kita cari di, apa, di tabel T. Dapat tabel T-nya? 0,025 di tabel T. Kemudian N-1. Karena N-nya 25, maka 25 dikurang 1 adalah 24. Berarti di DF, degree of freedom yaitu DF, derajat bebas. Itu di T, 0,025. Kemudian ke bawahnya N dikurang 1. Berarti 24. 24. Dapatkan angka? Tabel T. Tabel 5 nilai T. Lain namanya yang tadi ya. Berapa angkanya? 0,025. Yang kolom ke... Yang kolom ke-2 kan 0,1. Yang ke-2 0,05. 0,1, 0,05. Baru sebelahnya 0,025 ya. Dapat nggak? Yang tabel 5. Dapat? Adik Krishna dapat tabelnya? 0,05. Kajar dapet tabelnya? Kajar? Tabel 0,5 nilai T. Sudah Ibu share kan ya? Ada Bu ini 2,0150. Yang 5, 0,05 bukan sih Bu? Karena dibagi 2 jadi 0,025. 0,025. Ke bawahnya 24. 25 kurang 1, 24. Jadi hasilnya? 2,0639. 2,0639. Gitu ya. Ini pakai tabel T. 2,0639. Kanan-kiri sama. Ini 0,8 sama. Kemudian proporsi dikurangi 1, dikurang proporsi. 0,8 dikali 1, kurang 0,8. Jadi 0,2. Dibagi jumlah sampel. 25. Tanan-kiri sama. Kemudian di jumlah. Hasilnya adalah proporsinya dengan tingkat kepercayaan 95% yang memilih Billy Blinton berkisar antara 63,488 sampai dengan 96,511. Jadi pendugaan interval, pendugaan parameter itu terutama interval kita ingin tahu batasnya, wilayahnya. Kalau ini kan cuma kanan-kirinya doang. Kita ingin tahu dia berada di kisaran berapa. Kalau ini kan 80% saja. Nah, pendugaan interval ini kita ingin tahu dia berada di kisaran berapa. Berarti di antara 63,489 kalau dibulatkan sampai dengan 96,511. Pendugaan proporsi ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Jelas. Oke, yang terakhir adalah pendugaan varian. Kelihatan? Kelihatan? Share screennya. Oke, pendugaan varian. Kelihatan kan? Belum, Ibu. Belum di berkasnya doang, Ibu. Belum masuk PPT. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Hilang lagi? Hilang lagi. Sudah belum? Sudah. Sinyalnya itu, Ibu. Sinyalnya. Pendugaan varian sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai-nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah dalam mengendalikannya. Misalnya yang berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk, diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameter yang menunggu suatu prasaratan, tapi juga konsistensi dan nilai tersebut harus terjamin. Itu fungsi dari pendugaan varian. Rumusnya seperti ini. Kita contoh saja langsung. Ini rumusnya. Bedanya, ini pakai C-square. Ini alpha per 2. Kalau ini 1 min alpha per 2. Jadi kalau alpha per 2 ini 5 persen, bagi 2, 2,5 persen. Maka kalau 1 min alpha berarti 1 dikurang 5 persen, berarti 95 persennya. Langsung ke contohnya, suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kilogram. Jadi ada 15 kotak, masing-masing kotaknya berisi 25 kilo. Berarti rata-ratanya berapa? 5 kilo. Rata-ratanya berapa? 25 kilo. Jumlah sampelnya? Jumlah sampel? 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum adalah 0,945. Berarti ini adalah standar deviasinya. Estimasikan deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Nah, tadi standar deviasinya adalah 0,0894. Dari sini ya. Standar deviasinya 0,0894. Standar deviasi. varian itu adalah akar, eh sorry, kuadrat dari deviasi berarti 0,0894 dikuadratkan. Hasilnya 0,079. Atau dibulatkan jadi 0,008. N-nya tadi 15, otomatis kalau nanti dicari gajar bebasnya N-1, jadi 14. Nah, di sini dimasukkan rumusnya, karena di sini V, V itu adalah N-1. V itu adalah N-1, maka kita masukkan V-nya 14 dikali varian, ini S kuadrat. S kuadrat berarti S dikuadratkan, yaitu 0,08, dibagi C kuadrat dari tadi. Karena tingkat kepercayaannya 95 persen, maka alpanya adalah 5 persen. Kemudian dibagi dua, 0,025. Nah, kalau kanannya, kalau kirinya kan 0,025. Kalau kanannya, ya di jumlah saja supaya jadi 100, yaitu 0,975. Karena dia 1 dikurang apa? Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mencari di tabelnya. Di tabelnya, yang ketiga ada tabel C kuadrat, dapat yang kayak X lambangnya, X kuadrat, itu bacanya adalah C kuadrat, C kuadrat. Dapat ya, tabel yang ketiga, yang 0,995. Sudah megang? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita cari yang 0,025, kebawahnya 14. 26,1189. 26,11. Dipulatkan ini ya. Kemudian yang 0,975. Kebawahnya juga 14. 5,628. 5,628. 5,633. Jadi, interval varian yaitu antara 0,066 sampai 0,141. Seperti itu, ada yang ditanya, Kang? Jelas? Nanti kalau di soal belum ada standar deviasi, berarti dicari dulu standar deviasi. Kalau belum ada rata-rata, berarti dicari dulu rata-ratanya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Soalnya biasanya mirip kayak gini, apa beda, Bu? Soalnya mirip. Hanya kadang-kadang tadi, makanya ibu tanya ketika membaca soal itu kan, 25 itu apa? 15 itu apa? Kalau kita memahami maksud soalnya sih, insya Allah bisa ya. Hanya di bahasa-bahasanya aja. Tadi palingan kalau misalnya, kalau ini kan sudah diketahui rata-rata 25. Nanti di soal latihan, rata-ratanya belum ada. Kamu cari dulu rata-ratanya. Misalnya dari berapa sampel, itu dirata-ratakan dulu. Terus kalau misalnya belum ada standar deviasinya, berarti dicari dulu standar deviasinya. Tadi ada ya di powerpoint sebelumnya ya, cara mencari S standar deviasi itu. Bisa ibu absen sekarang? Bisa, Bu. Ini Sika belum ini ya. Sika belum normal. Ada yang bisa buka Sika? Belum, Bu. Udah bisa, Bu. Udah bisa, Bu. Masih banyak kekuan, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa doang bisa, Bu? Bisa, Bu. Nyu Sika soalnya ya. Jadi masih belum di... Dosen juga masukin nilainya belum bisa. Masih perubahan pendor ya. Ibu absen dari yang dikasih. Pak Haris ini. Pak Haris ada. Ya, hadir, Bu. Igi. Bentar aja dulu ya. Saat-duh. Ipi. Terima kasih. 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 Adik Krishna Ada ya tadi ya Hadir Bu Eka Murfi ada Agus Sugiono Hadir Bu Eka Murfi hadir Agus Sugiono Agus Ahmad Vicky Adila Hadir Bu Vicky Adila ada Hadir Bu Yang belum di absen Mau Lintas Adila Bu Siapa Adikurniawan Bu Sabila hadir Bu Cuma karena sambil bekerja jadi saya cuma Mendengarkan saja Bu Tapi tadi terputus Maulida Maulida sudah Adikurniawan Siapa lagi Bayu Bayu Jan Batyar sudah Bu Jan Batyar sudah Bu Jan Batyar sudah Bu Jan Batyar sudah Jan Batyar sudah Siapa lagi Adik Krishna Siapa Adik Krishna sudah 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 Jontor udah Bayu udah Nggak Sabila udah ya Bu Sabila udah Bayu udah ya Bu Maaf saya Rifki Udah belum Tadi di absen Suaranya kecil banget Siapa Rifki Puji Aprilia Bu Rifki Puji Aprilia iya udah bayu-bayu bayu udah sudah semua ya yang gak ada ini gigi sama duiki ya siapa bu siapa tadi gigi sama duiki duiki ada bu duiki ada mana mana duiki duiki gak ada iya 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 oke cukup ya selamat berakhir petang selamat mengerjakan juga tugasnya cuma satu kok ya oke kalau ada yang masih belum jelas silahkan bisa ditanyakan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih bu bu ya sama-sama hati-hati yang di jalan terima kasih bu selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan